Jangan potong dulu, tadi saya membiarkan mengizinkan Bapak ngomong. Sedangkan kami cek di website resminya Kejati saja, itu tidak ada informasi, update informasi itu tidak ada mengenai posis penyelidikan yang sedang dalam proses, tidak ada, hanya berita-berita sampah. Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat atau Solmadapar menggelar aksi damai di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kalbar, Rabu Siang. Mereka menuntut Kejati Kalbar untuk transparans kepada publik mengenai kasus-kasus yang ditangani, baik yang sudah terselesaikan maupun yang sedang dalam proses penyelidikan. Dalam orasinya, peserta aksi sempat menuntut menyebut website resmi milik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat hanyalah berisi berita sampah, lantaran tidak membeberkan perkembangan dan ekspos penanganan kasus-kasus yang dinilai banyak kejanggalan di Kalbar. Satu antara kasus yang penanganannya juga dianggap tidak transparan dan banyak kejanggalan adalah kasus bantuan penanganan COVID-19 yang terjadi di BPT di Kalbar. Menurut mereka, seolah-olah Kejati menutup diri dan tidak berani untuk mempublikasikannya. Ya, bisa disaksikan juga tadi jawabannya itu dia mereka tidak mampu atau tidak bisa memberikan kepastian terkait tantangan yang kami berikan lima kasus tadi. Ya hari ini, kalau misal pimpinan Kejati tidak bisa menyelesaikan, kergi kami siap kok menggantikan. Sola Dapar siap menggantikan. Kekesalan peserta aksi makin menjadi ketika mereka memberitakan tantangan kepada perwakilan Kejati yang menemui mereka untuk menyebutkan lima kasus yang telah ditangani. Nyatanya peserta aksi yang kurang lebih 10 orang ini tidak mendapatkan jawaban yang diharapkan. Dari Sola Dapar, ya terima kasih atas kepedulian dukungan dari Sola Dapar terhadap kasus bansos terkait COVID-19 ini. Perlu diketahui, saya secara umum, bahwa proses ini berjalan, bukan berhenti. Proses ini berjalan, para kasus pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait, mulai dari para saksi, termasuk barang bukti, sembako yang di... Itu sudah kami. Sebelum melakukan aksi damai di depan gedung Kejati Kalbar, peserta aksi ini terlebih dahulu melakukan orasi digunaran di Gulis. Penyampaian aksi ini juga dijaga ketat pihak keamanan. Maulid Pond TV memberi tekan.